Intro Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Beberapa waktu yang lalu, viral, kabar hilangnya seorang pendaki di suatu gunung Setelah sekian hari dicari-cari oleh tim penyelamat, belum juga dapat ditemukan Kemudian tersebarlah video seseorang yang mencoba mencari keberadaan pendaki hilang itu dengan cara mistis Yaitu memanggil arwah si pendaki dan seterusnya Pada video tersebut terdengar jampi-jampi si dukun seperti berisikan ayat-ayat Al-Quran Yang sejurus kemudian ia berlagak sedang berkomunikasi dengan yang diklaim sebagai ruh orang yang hilang tersebut Dan selanjutnya, menanyakan tempat dan lokasi jasadnya dan seterusnya Maka kita tegaskan, perbuatan tersebut termasuk hal yang dilarang oleh Islam Dengan beberapa sebab Yang pertama, mengaku dapat mengetahui alam gaib Adahal ilmu gaib hanyalah milik Allah SWT Bagaimana firmannya Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib Kecuali Allah Dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan Yang kedua Perbuatan tersebut adalah bersekutu dengan jin Allah SWT melarang meminta sesuatu kepada makhluk Padahal yang tidak dapat dilakukan oleh sama makhluk Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat Dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu Selain Allah Sebab jika kamu berbuat yang demikian Maka sesungguhnya kamu Kalau begitu termasuk orang-orang yang zulim Kemudian yang ketiga Orang yang mempercayainya berada dalam bahaya Mengapa? Kemudian bagi masyarakat Yang menonton tayangan tersebut Jika mereka mempercayai dukun tersebut Maka dapat berakibat fatal Yaitu tertolaknya sholat selama 40 hari Sebagaimana sabda Nabi SAW Barang siapa yang mendatangi tukang ramal Maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima Jadi dengan 3 poin di atas Tidaklah kita untuk berhati-hati dalam mempercayai seseorang Padahal yang sifatnya gaib Alias tidak kasar mata Serahkan semuanya kepada Allah SWT Sembari terus berikhtiar Melalui usaha-usaha yang dapat dijangkau oleh manusia Seperti yang dilakukan oleh timsar dan lerawan Bukan dengan jalan pintas Maka bahkan sesungguhnya dukun-dukun bertopeng itu Sejatinya sedang mencari panggung Viral dan kesohor Sehingga kemudian mendapatkan materi darinya Sedangkan kaum muslimin Bisa dapat terjurumus pada akidah yang rusak Berilah peringatan ini kepada keluarga dan sahabat terdekat Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!